Konferensi pers terkait penyederhanan ekspor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh atau CBU oleh Kementerian Keuangan telah dilaksanakan pada 12 Februari 2019 di Tanjung Priuk. Pemerintah berupaya mendorong percepatan proses ekspor dengan memberikan tiga kemudahan. Di antaranya, kendaraan bermotor CBU dapat dimasukkan ke kawasan pabean tempat pemuatan sebelum pengajuan pemberitahuan. Dan pemasukan ke kawasan pabean tidak memerlukan nota pelayanan ekspor atau NPE serta pembetulan jumlah dan jenis barang paling lambat dilakukan tiga hari sejak tanggal keberangkatan kapal. Kalau sebelumnya para eksportir, tadi ada 4 E7 brand, yaitu harus sebelum melakukan ekspor, mereka harus melakukan pemberitahuan ekspor barang yang diajukan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Kemudian, kemudian pemasukan ke kawasan pabean itu memerlukan dokumen NPE. Kemudian, harus dilakukan, sering dilakukan pembetulan jumlah dan juga jenis dari barang yang akan diekspor sebelum mereka masuk di dalam kawasan pabean. Nah, dengan adanya perdirjen ini, maka PEB dapat diajukan sesudah barang masuk di kawasan pabean. Tambahan competitiveness advantages ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara dan 12 besar yang menjadi basis ekspor kendaraan ke seluruh dunia. Pemerintah berharap ekspor kendaraan bermotor CBU akan meningkat, sehingga dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan dan mengurangi hambatan dalam ekspor. Dari Tanjung Priuk, Kanal BCTV, mengabarkan.